Hai Halo assalamualaikum bah jumpa lagi bersama saya di channel video ngawi video kali ini saya akan buat perbandingan ya perbandingan antara super osl504 dan juga super osl506 Oke sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih kita lanjut ke videonya jadi di video ini saya akan membuat perbandingan ya antara driver super osl504 dan juga 506 mulai dari persamaannya lalu perbedaannya perbandingan dan juga nanti akan kita tes suaranya ya kita akan compare suaranya kedua driver ini ini semua komponennya saya pasang standar ya jadi sesuai yang ada di tulisan di PCB ini 504 ini 506 nah jadi driver super osl504 ini adalah pendahulu dari 506 ya jadi 504 keluar setelah beberapa waktu berjalan lalu keluar 506 sebagai penyempurna dari 504 seperti itu oke kita lihat dulu ya sekilas kalau kita lihat sekilas ini komponennya lebih banyak yang 506 ya karena tadi ada tambahan rangkaian DC servo untuk harga jelas pasti lebih mahal yang 506 daripada yang 504 oke kita lihat dulu persamaannya ya sebentar kita dekatkan kita lihat di bagian inputnya ya bagian input di bagian input 504 ini menggunakan kapasitor 223 atau 22 nano ya ini kelihatan nah ini 223 lalu untuk driver 506 sama ya untuk kapasitor inputnya dia juga menggunakan 223 atau 22 nano seperti itu lalu lalu dikupling ke ground dengan 1n sama sama ini juga sama nah 1n lalu ilko resonan ya ilko resonan 504 ini menggunakan 22 mikro jadi untuk karakter suara untuk karakter suara untuk karakter suara bisa dipastikan kalau sama ya karakternya jadi sama-sama ya seperti kita tahu ya cenderung ke low dan sub seperti itu ini kalau menurut saya sama sih untuk karakter suaranya tapi nanti kita akan coba compare ya kita akan bedingkan di akhir video nanti lalu selanjutnya 504 ini menggunakan 3 buah tr diferensial 2n5401 jadi sama ya 506 juga menggunakan 3 transistor 2n5401 sama lalu tr fast sama ya nah untuk dioda bias rangkanya seperti ini juga sama ya sama jadi ini hampir hampir sama ya 80% 90% sama nah perbedaannya perbedaannya yang paling terlihat itu ada di pengaturan dc servonya kalau 504 ini pengaturan dco nya dia masih menggunakan trimpot ya ini trimpot nya 1 kg ini ya trimpot dan juga ini elko ya ini untuk mengatur dco trimpot ini jadi masih manual jadi kalau kita selesai merakit itu kita harus putar-putar dco dulu secara manual ya secara manual kita cari supaya bisa mendekati 0,0 milivolts dc nah berbeda dengan 506 kalau 506 ini dia sudah menggunakan rangkaian dc servo atau rangkaian supaya dc o power itu bisa kecil bisa bener-bener mendekati 0 nah ini sudah otomatis ya ini bagus sekali menggunakan dc servo ini untuk mengatur dc o ya karena ini komponennya aktif seperti itu jadi dia kerja dia kerja untuk menurunkan dc o beda kalau ini ini pasif komponennya ini enggak enggak kerja kalau enggak kita putar gitu beda kalau dengan ini kalau ini misalkan powernya nyala itu dia tetap kerja dan tetap menarik dc o supaya tetap kecil seperti itu ini bagusnya menggunakan dc servo tapi juga untuk biaya perakitan jelas lebih mahal ya karena butuh komponen lain ya komponen tambahan lain seperti itu lalu untuk air zone nya ya sama ya 56 ohm ini juga sama nah disini disini ada R27 kg ya di paralel ini kanan kiri nah ini adalah air zone untuk supply IC ya untuk supply IC jadi 27 kg 2 biji di paralel dan ini ada dioda zender 15 volt nah ini gunanya untuk mensupply IC ini IC TL071 supaya bekerja di tegangan 15 volt simetris ya supaya bekerja di tegangan 15 volt simetris ya sebenarnya ada IC yang lebih bagus dari ini dari TL071 kegunanya juga sama untuk dc offset ya lebih bagus tapi tipenya saya lupa nanti saya taruh di deskripsi video ya seperti itu itu lebih bagus lagi tapi harganya juga tidak mahal lebih bagus dari TL071 kalau dibuat dc servo bisa bener-bener 0 DCO nya seperti itu ya jadi jadi untuk komponen tambahannya yang tidak ada di 504 ini ya jadi R27 kg ini 4 biji ya kanan kiri lalu R1 Mega Ohm 2 biji lalu dioda sender 2 biji terus R100 kg IC beberapa kapasitor 100 nano ya dan juga ini dioda 2 biji ini kalau disini tidak ada karena tidak ada rangkaian di servonya jadi sebenarnya ini sama ya ini sama cuma ini ada tambahan dc servonya ini tidak ada seperti itu sama nah untuk yang beda nilainya ya nilainya untuk R disini ini R yang menuju ke basis ya R ini nah ini R10 kg dan 4K7 ini dari setrom ya dari setrom masuk ke 4K7 dari 4K7 dari 4K7 masuk ke 10 kg langsung ke dioda bias ke basis ini RTR driver itu beda disini dia menggunakan 10 kg dan 4K7 sedangkan di Super OCL 506 itu dia menggunakan 6 15 kg dan 6K8 jadi menurut saya 506 ini didesain untuk bisa disuplai lebih tinggi daripada 504 yang standar ya yang standar seperti itu sama ya ini cuma itu tadi perbedaannya ada di dc servonya seperti itu kalau yang saya baca dari blognya Pak Anistardi ya Pak Anistardi itu saya buka bab tentang dc servo itu kalau enggak salah driver yang menggunakan dc servo itu cacat THD nya lebih tinggi ya daripada yang tidak seperti itu THD total harmonic distortion itu lebih besar daripada yang tidak pakai dc servo karena yang namanya rangkaian pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya itu kalau enggak saya kalau enggak salah seperti itu saya dulu pernah baca seperti itu jadi sebagian besar sama ini ya driver ini oke selanjutnya akan kita coba tes suaranya seperti apa ya kita bandingkan nah ini kemarin ada yang komentar ya kok saya enggak lihat kabel ke tr final ya ya enggak ada karena ini tr final sudah saya solder di pjb ini tr final ini cuma satu set ini bukan tef ini tr final ya cuma satu set karena cuma satu set cuma buat nyoba-nyoba ya jadi saya pasang di sini saja enggak usah di pendingin di kabel karena nanti ribet kelamaan juga seperti ini lebih lebih simpel ya nanti saya akan cek dengan tegangan 45 VAC 10 ampere kecil ya seperti biasa untuk bebannya speaker ACR 15 in 15600 satu biji 10 in kali 2 dan juga twitter seperti biasa seperti itu mbak ya untuk perbedaannya dan juga bersamaannya untuk kedua driver ini oke selanjutnya kita akan cek suaranya nah ini untuk yang 504 ya sudah saya kasih tegangan power sudah dalam keadaan on langsung saja kita apply musiknya terima kasih interngas teman 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 n ini 506 ya 506 yang deliver sudah dalam keadaan on saya kasih tegangan langsung saja kita play musiknya oke mbah jadi seperti tadi ya untuk suara dari kedua driver ini untuk karakternya menurut saya sama ya untuk karakternya menurut saya sama nah tapi untuk gainnya Oh ya tadi belum saya jelaskan ya untuk gainnya lupa maaf jadi untuk gain 504 itu dia resistor gainnya menggunakan 27 kilo resistor gain ini ya resistor gain itu yang menghubungkan antara outspeaker ini dan juga tr diferensial dan juga elko resonan jadi ini elko resonan ini basis tr diferensial dan ini kaki resistor motor gain yang satu kesini dan yang satu ke outspeaker nah di 504 ini dia menggunakan 27 kilo yang standar ya standar sedangkan yang 506 itu dia menggunakan 47 kilo jadi sudah bisa diketahui jadi untuk gainnya lebih besar yang 506 semakin besar R gain maka semakin besar penguatan semakin kenceng suaranya jika di jadi kalau gainnya besar power itu kalau gainnya besar dibuka sedikit potensiunya sudah kenceng seperti ada orang yang suka dengan power yang gainnya besar ya jadi ketika power dibuka volume kecil sudah bengar sudah teriak itu sudah kenceng ada ada juga orang yang yang suka dengan power yang gainnya kecil seperti itu nah itu selera masing-masing ya jadi kita enggak perlu perdebatkan enggak perlu begini-begini enggak perlu ya namanya perbedaan selera ya monggo yang suka gain besar monggo yang suka gain kecil monggo tapi power dengan gain yang terlalu besar itu biasanya cacatnya juga semakin besar semakin ya semakin besar semakin besar semakin besar cacatnya seperti itu kalau yang dengan menggunakan gain yang besar kalau resistor yang gainnya kecil itu dia terkesan loyo tapi suaranya itu cacatnya kecil ya cacatnya kecil seperti power Yiroshi ataupun blazer ya itu kata sebagian orang yang enggak suka dengan power gain kecil itu dia katanya loyo ya loyo seperti itu atau enggak ada tenaganya padahal power dengan gain kecil itu didesain supaya catatnya minimal catatnya kecil ya seperti itu nah kalaupun untuk mengakali mengakali gainnya supaya tetap besar itu tinggal kasih saja input balance dikasih input balance jadi gain power ini kecil gain driver kecil tapi di inputnya dikasih input balance itu bagus lebih bagus daripada driver yang menggunakan gain yang terlalu besar seperti itu karena kalau bagi orang-orang yang tahu ya yang tahu power itu mereka enggak akan suka dengan driver yang gainnya besar lebih suka gain-gain kecil lalu dikasih inbal yang namanya selera ya bebas ya enggak enggak perlu di berdebatkan yang suka gain besar monggo yang suka gain kecil ya monggo terserah yang penting sama-sama melestarikan pokor ombru kewarangitan supaya tidak punah seperti itu oke mbah sekian video kali ini semoga ada manfaatnya ya itu saja yang bisa saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai josh josh selamat menikmati